Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Baca Pres dan Bacawa Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar akan mendaftar ke KPU hari ini untuk pemilihan Presiden 2024. Sekjen PKS Abu Bakar Halahabshi menyatakan, pendaftaran pasangan Amin akan dikawal oleh Partai Pengusung hingga Relawan. Pasangan Amin Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dijadwalkan tiba di KPU untuk mendaftar sebagai Capres dan Cawapres. Kamis pagi ini sekitar pukul 9 lewat 45 menit. Kegiatan Amin akan dimulai sejak setengah 5 pagi dengan doa bersama keluarga dan sungkeman. Pasangan Amin kemudian akan menyambangi gedung DPP-PKS, PKB serta Partai Nasdem sebelum akhirnya mendatangi gedung KPU Republik Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sekjen PKS Abu Bakar Halahabshi menyebut Partai Pengusung akan mengawal pasangan Amin ke KPU bersama sejumlah relawan termasuk para ulama. Saya yang menggerakkan perubahan, saya yang mendorong perubahan. Paslon akan berpamitan dengan keluarga, ini adalah spirit keluarga harmonis. Kami menyadari bangsa ketahan bangsa ini akan dimulai dari keluarga. Oleh karenanya spirit keluarga harmonis ini akan melandasi pasangan ini sebelum mendaftar ke KPU. Nanti juga paslon akan berselaturahmi ketiga parpol pengusung. Ini menunjukkan simbol kekompakan, kebersamaan, keseimbangan. Sementara itu Baca Pres Anies Baswedan bersama Bacawapres Muhaymin Iskandar memilih bersantai kumpul keluarga dan tak menggelar rapat menjelang pendaftaran Pilpres 2024. Selasa lalu Anies bersama Gus Imin sengaja berkumpul dan ingin relax bersama keluarga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.